Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran Notocad Pada pertemuan kita kali ini Kita akan membahas materi tentang Menggambar objek 3 dimensi Ada pun objek yang hendak kita gambar adalah seperti ini Ini merupakan objek 3 dimensi yang paling sederhana Di sini objeknya keadaannya seperti ini Ukurannya semua sudah diketahui 44 panjang yang besar Kemudian 30 panjang box yang kecil Tingginya 13 yang kecil Kemudian tinggi box yang besar 30 Lalu lebarnya ke sana sama 50 Maka ini yang akan kita lakukan penggambarannya Perlu diketahui bahwasannya posisi UCS kita seperti ini Ini tampilannya namanya SE Isometric View Dan tampilan dari benda 3 dimensi kita ini Kita pilih tampilan CD Yaitu menampilkan objek ini langsung dalam bentuk solid Oke baik Untuk lebih pahamnya Nanti tentang UCS bisa kamu pelajari Kemudian yang berhubungan dengan penggambaran Perintah-perintah dasar untuk 3 dimensi pun Bisa kamu lihat pada video kita Yang kita akan tampilkan di Bagian deskripsi pada video kita ini Baik kita langsung saja Menganalisis keadaan gambar Pertama sekali kalau kita perhatikan Gambar kita ini hanya terdiri dari 2 box yang kita gabungkan Jadi disini cukup kita gunakan perintah box saja Jadi untuk menggambar objek ini Langsung kita gunakan dari perintah dasar menggambar objek 3 dimensi Jadi disini kita ketikkan box Lalu kita klik sembarang tempat di posisi yang kita inginkan Lalu kita perhatikan ukurannya tadi berapa 44,50 ya Berarti add 44,50,30 Ya maka sudah terbentuk sebuah box yang besar Seterusnya kita menggambar box yang kecil Ukurannya 30 x 50 x 13 Kita ketikkan lagi box Lalu kita klik sembarang tempat ya Tidak ada masalah Add 30,50,13 Nah seperti ini Langkah selanjutnya bagaimana Kita pindahkan saja box kecil ini ke box yang besar Jadi kita gunakan perintah Move, Enter Kita pilih box yang kecil Lalu Enter Yang hendak kita pertemukan kan bagian tengahnya ya Mereka bertemu di kedua bagian tengahnya Jadi bagian tengah ini perintahnya adalah mid Ya midpoint Ingat kembali perintah osnap Kita ketikkan mid Lalu kita klik bagian tengah Lalu kita ketikkan lagi mid Untuk tujuannya Yaitu mid dari box besar Lalu kita klik Jadi sekarang box kita sudah seperti ini Dan kalau kita lihat Kedua box ini masih terpisah ya Karena saya arahkan mouse ke sini Akan terpilih box yang besar saja Saya arahkan mouse ke box yang kecil Terpisah Juga ya Artinya box kecil saja yang terpilih Jadi untuk menggabungkannya Karena ini merupakan satu kesatuan Kita ketikkan perintah union Enter Lalu klik keduanya Box pertama Box kedua Lalu di enter Nah maka dari sini Bisa kita lihat Kedua box ini sudah Menjadi satu kesatuan Ya Demikian ya Langkah yang kita gunakan Untuk menggambar objek yang Sederhana ini Semoga bermanfaat Dan dapat dipahami dengan baik Dan bisa diterapkan Untuk menggambar Box-box yang lain Demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh